Lebih dari sebulan para pengendara yang melintas jalan tol permai tidak dipungut biaya alias gratis. Hal itu dikarenakan surat keputusan atau SK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat atau PUPR terkait besaran tarif tol permai belum keluar. Namun, tol permai yang memiliki 6 seksi dan melintasi 3 kabupaten dan kota itu segera berbayar, baik itu kendaraan golongan 1 hingga kendaraan golongan 5. Terkait kapan akan berlakukan tarif tol permai, pihak utama karya mengaku masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akan diberlakukan tarif tol dengan cara memasang sepanduk di jalan tol maupun di jalan umum selama seminggu ke depan. Ada pun besaran tarif tol permai yang akan diberlakukan yakni kendaraan golongan 1 akan dikenakan tarif Rp118.500 dari Gerbang Pekanbaru ke Dumai. Kendaraan golongan 3 akan dikenakan tarif Rp178.000 dan kendaraan golongan 5 akan dikenakan tarif Rp237.000. Terkait penerapan tarif tol ini gimana Pak? Oke, untuk tarif memang SK tarif dari Kementerian BWB sudah keluar ya, seperti yang sudah beredar di beberapa media online itu sudah keluar tarifnya. Akan tetapi untuk berlakunya kita masih sosialisasi dulu Pak, kita masih sosialisasi ke masyarakat tentang tarifnya dan penggunaan uang elektronik. Nanti akan kita infokan lebih lanjut mulai kapan sih akan diterapkan berlakunya tarif tersebut. Sosialisasi sudah kita mulai gimana Pak? Sudah, untuk sosialisasi sekarang kita sudah masif sosialisasi, baik itu banner, media cetak, media online, media sosial kita masifkan Pak. Kita masifkan ke masyarakat tentang tarif dan akan berbayarnya tol permai. Diketahui tol permai merupakan bagian dari tol Tras Sumatera. Tol yang memiliki panjang 131 km tersebut merupakan tol pertama di Provinsi Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.